Bupati Badung Inyoman Giri Praste meresmikan 67 Bank Sampah Mandiri atau BSM, PKK Mangu Serikandi di Wantilan Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kute Selatan. Bupati berharap puluhan bank sampah mandiri ini dapat menjadi barometer suksesnya pengolahan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Setelah meresmikan 87 bank sampah di Kecamatan Kute Utara, Bupati Badung Inyoman Giri Praste didampingi Wakil Bupati Ketut Suyase kembali meresmikan 67 Bank Sampah Mandiri atau BSM, PKK Mangu Serikandi di Kecamatan Kute Selatan. Peresmian ditandai dengan memecahkan balon menggunakan tombak sekaligus sebagai komitmen Pemkap Badung dalam upaya menanggulangi persoalan sampah, khususnya sampah plastik. Sebagai lembaga non-pemerintah yang berkontribusi besar untuk Badung dalam menangani sampah, peresmian Bank Sampah Sentral Badung atau BSSB ini dilakukan secara bertahap. Bupati Giri Praste menyatakan peresmian Bank Sampah Mandiri di setiap banjar yang ada di Kecamatan Kute Selatan ini adalah bagian dari upaya yang mewujudkan Badung bebas dari sampah dan kantong plastik. Semangkatan seluruh banjar yang ada di Kecamatan Badung ini memiliki 4 sampah Mangu Serikandi, semua banjar. Bahkan ada juga untuk sekolah, bahkan juga untuk pihak swasta, tapi gitu juga dengan sampah medis. Ini sudah luar biasa sekali, gerakan serentak Badung bersih ini betul-betul diterima oleh masyarakat Kecamatan Badung. Dalam kegiatan ini selain menyerahkan penghargaan kepada komponen peduli dan pemerhati sampah, Bupati Badung juga menerima aturan dari masing-masing desa adat terkait persoalan sampah. Harapannya keberadaan puluhan bank sampah mandiri di Kecamatan Kute Selatan ini dapat turut berkontribusi mengurangi sampah plastik sesuai peraturan Bupati Badung nomor 48 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Red Use, Reuse, dan Recycle. Dari Kutus Selatan Badung, Muhyiddin Ainus melaporkan.